Ibu Endah Sok Mangga Ato Ya silahkan Ibu Endah Ya oke terima kasih Saya punya kasus di kelas saya Saya mengajar di kelas 1 Saya mempunyai siswa yang Belum bisa mengelola Dirinya sendiri Dalam artian itu Kalau di awal Pembelajaran itu sudah gak Back mode Itu dia Sering emosi Terus itu membuat teman-teman itu jadi takut Padahal terus Teman-temannya juga lari keluar dari kelas Kayak gitu Bu Saya berusaha tenang Saya mencoba merengkuh anak tersebut Supaya emosinya itu Bisa terkendalikan Tapi sudah saya coba berulang kali Ternyata setelah saya Mencoba untuk mendiamkan Pokoknya intinya saya Meridakan emosi Tapi selalu gagal Ibu Anak itu selalu meronta-ronta Mengamuk Jadi membuat Ya Padahal Emosi saya juga terpancing Tapi saya berusaha Tidak emosi Kayak gitu Bu Saya berusaha sabar Apa yang harus saya lakukan Biar Anak tersebut itu Tidak muncul Emosi itu Terima kasih Pemarah ya Bu Iya betul Pemarah Itu kebetulan juga Anaknya Anak Tidak naik kelas Saya itu Bu Tinggal kelas Jadi sekarang Ya Yang dulunya juga Kelas satu yang dulu Juga seperti itu Emosi Emosinya meninggi Saya kira Untuk yang Ini Tahun ini Saya kira sudah berubah Ternyata Malah semakin menjadi Memang Kalau saya telusuri itu Di Background keluarganya itu Memang Dia anak yang Kurang perhatian Sama Orang tuanya Saya sempat Memanggil Ibunya Saya memberikan Wawasan-wawasan Wawasan pada ibunya Tapi Ya mungkin Memang Background dari Keluarganya Seperti itu Jadi sudah Terpondasi Ke Diri Anak tersebut Itu Berkarakter Emosinya Emosi tinggi Seperti itu Bu Jadi Saya sebagai Guru itu Harus Bersikap Bagaimana Seperti itu Terima kasih Selepas salah Bu ya Jadi seorang guru Ini yang berat ya Bu ya Kalau memberikan materi Mudah ya Bu ya Nah inilah Yang paling sulit Bagi guru itu Membangun karakter Menerapkan karakter Membentuk karakter Itu tidak naik kelasnya Karena apa Bu? Yang pertama sih memang Tahapan anak itu Masuk ke tingkat dasar itu Harusnya diawali Dari TK dulu Dia dari nol Langsung masuk Jadi Dia tertinggal dengan Teman-temannya Untuk mengejar Mungkin itu Merasa Susah Jadi sering Bolos Tidak masuk sekolah Berangkat sekolah juga Seenaknya sendiri Iya Bisa baca tulis Tapi Bu Ya kalau sekarang Sudah ada perkembangan Sudah Ada semangat Untuk mengikuti Pembelajaran Menulis Membaca Sudah mulai Sedikit-sedikit Bertahap Memang pelan Tapi ya saya berusaha Seperti itu Jadi kita memang Sebagai guru Ya inilah ya Dibenturkan kepada Karakter anak Kalau akademik Mudah ya Bu Untuk menghadapinya Seperti Anak belum bisa baca Misalkan ya Dan lain sebagainya Tapi berkaitan dengan Karakter Apalagi Kita menghadapi Sosial emosional Ini ya Anak-anak ini Nah Ibu berikan Pengarahan Lakukan pendekatan Ya sebaiknya Sebisa Ibu Karena Apa namanya Ibu yang mengetahui Ya anak ini Ibu sudah ketahui Faktor penyebabnya Apa sih Salah satunya Kan dari keluarga Ya Apa namanya Salah satunya Kurang Mendapatkan Perhatian yang cukup Mungkin Bu ya Memang sebetulnya Kita untuk Mendidik anak-anak Itu kan tidak bisa Berjalan sendiri ya Bu ya Keluarga pun Harus memberikan Kontribusi ya Kita harus kolaborasi Antara lingkungan Guru Lalu kemudian Keluarga ya Karena memang Anak itu kan Dimulai terbentuk Itu kan sebetulnya Dari keluarga ya Terbentuk karakter Baik atau tidaknya Ini dari keluarga ya Jadi memang Ibu Langkah pertama Memang perlu Memanggil kembali Orang tua ya Diskusikan kembali Dengan orang tua Cari solusi Secara bersama-sama Pihak sekolah Sudah tahu semua Bu Terkait ini Sudah Saya sudah Minta Itu Bantuan sama Pala sekolah Sudah Saya sudah bermediasi Terus Orang tua juga jawabnya Katanya Saya juga Bingung Kayak gitu Bu Saya juga bingung Mengurusi anak ini Kayak gitu Tapi ini Tidak usah khawatir Bu Seperti yang saya sampaikan Tadi ya Bahwasanya memang Kita tidak perlu khawatir Karena ini Proses masih panjang ya Kalau untuk masih Kelas 1 SD Ini masih bahannya Masih bahan untuk kita Bentuk menjadi Karakter yang baik ya Tadi Karena penyebabnya Dari orang tua Memang Apa yang Sebetulnya Anak itu temperament Atau tidak Egois atau tidak Sebetulnya ada sumber Yang dia tularkan ya Ada sumber Sumbernya dari mana Kemungkinannya tadi Dari pihak orang tua Langkah ibu Langkah yang pertama Kembali memanggil Pihak orang tua Kemudian cari solusi Secara bersama-sama Mungkin yang disayangkan Orang tua kadang Tidak open ya Bu Berkaitan dengan Permasalahan ini Dan kadang disayangkannya Yang amat disayangkan oleh kita Biasanya nih Para orang tua itu Menyerahkan sepenuhnya Kepada sekolah Ini yang disayangkan Jadi tidak ada Kontribusi sama sekali Anak saya sudah sekolah Ya sudah Harus jatuh di sekolah Padahal Nah sebetulnya ini Ibu berikan pemahaman Kepada pihak orang tua Jadi Keduanya itu Kesemuanya itu Baik lingkungannya Ibu harus cek juga Orang tua juga harus Memantau Ibu sampaikan Cari solusi yang terbaik Untuk anak ini Saya rasa Anak ini masih bisa Untuk dibentuk ya Bu Jadi tidak usah khawatir Walaupun setemperamen Apapun Ini yang saya khawatir Kok anak-anak yang Sesama temannya ini Sampai berlarian Karena ketakutan ya Bu Karena Kalau sudah Emosinya tinggi Ibu itu Biasanya langsung ngamuk Itu kursi apa itu Diangkat Terus di Lempar Kayak gitu Sebabnya apa Bu Emosinya itu Bisa muncul tinggi Itu karena apa Lah Kalau dari rumah Berangkat Kalau pagi itu Sudah cemberut Kayak gitu Terus nanti Tiba-tiba itu Muncul emosi sendiri Gitu Bu Iya Khawatir sekali ya Saya juga sudah Kua ke ibunya Sekali-sekali Datang ke sekolahan Menunggu Gitu Pernah dilakukan Ya berulang Sekali dua kali Kedek ke sekolah Tapi kalau Ada ibunya Dia malah semakin Manjai gitu Oh gitu Ini saya khawatir Ini anak memiliki Beban batin Yang cukup dalam ya Bu Sepertinya Jadi ketika Beban batin Yang cukup dalam Jadi ketika Dia ada kesempatan Itu langsung Diledakkan disitu ya Bu Sepertinya Iya Jadi diledakkan disitu Ini memang perlu Diberikan pengarahan Bu secara pelan-pelan ya Anak kelas satu Insya Allah Kita bisa mengatasinya ya Walaupun memang Sekali dua kali Belum bisa Tapi kita perlu mencoba Untuk yang ketiga kalinya ya Belum bisa yang ketiga kalinya Kita coba lagi Untuk yang Keempat kalinya ya Upayakan ini anak Sebisa mungkin Ibu bagaimana caranya Agar ini bisa Merelaksasi gitu ya Agar bisa Ini ya Di sekolah ibu Ada ini enggak Misalkan Dari pihak sekolah itu Menyediakan Pojok tenang Ada enggak disana Pojok tenang itu Misalkan kita Menyediakan tempat Ya Untuk Nah ini Untuk menenangkan Emosi anak-anak ini Biasanya di pojok tenang ini Kan Menyediakan Kayak Buku-buku bacaan Atau buku-buku cerita Kalau untuk standar SD ya Nah lalu kemudian Menyediakan Alat-alat Atau bahan Agar untuk Dikreasikan Misalkan ya Kayak Berupa slam Atau berupa kertas Atau untuk dibuat Jadi boneka Untuk dan lain sebagainya Ini insya Allah nih ibu Untuk Kalau misalkan kita Memfasilitasi Pojok tenang ini Anak-anak yang temperamen ini Akan berkurang Ininya ya Jadi tingkat egoisnya itu Berkurang Tingkat amarahnya itu Berkurang Karena Pojok tenang ini Tujuannya ya untuk itu Untuk menenangkan Para peserta didik kita Yang dianggap memang Egois Temperamen Emosionalnya tinggi Gitu ya Nah Tapi kalau misalkan Itu tidak ada Ya ibu bisa ajak Perlahan Anak ini Berikan pengarahan Seperti yang saya Sampaikan tadi Di materi Kita perlu sampaikan Kita perlu ajarkan Apa sih emosi itu Dampaknya apa Ya kan Baik buruknya apa Itu perlu disampaikan Ya Nah ini kan Secara tidak langsung Sebetulnya ibu kan terapi Ya Menerapi anak ini Ya Tadi kita identifikasi Perasaan anak ini ya Kita identifikasi Apa sih sebetulnya Yang dimau anak ini ya Jadi Kalau kita sudah Identifikasi Lalu kemudian Kita bisa memvalidasi Yang namanya Perasaan anak ini Ya Nah ibu dengan pelan-pelan Mungkin ini Anak membutuhkan Disentuh hati dan perasaannya Saya rasa ya Ingin disentuh gitu Selama ini Dia merasa Saya tidak disentuh Orang tua saya Tidak menyentuh Hati dan perasaan saya Guru pun Misalkan Misalnya malah marahin saya Misalnya teman-teman Menjauh dari saya Karena takutnya itu ya Nah Jadi kita perlu Yang namanya Jadi validasi emosi itu Artinya kita memberikan Kalimat-kalimat yang menyejukkan Nah seperti tadi Apa sih Keuntungan dari Marah-marah itu Kamu untuk apa sih Kamu sebetulnya Apa sih yang dimau Ayo Misalkan yuk Ngobrol sama ibu yuk Sama-sama yuk Misalkan ya Insya Allah itu bisa Diatasi ya bu ya Lalu kemudian Setelah kita validasi Perasaan Ya berikan Kalimat-kalimat yang Menyejukkan Nah bila perlu Ibu berikan Ini ya Kalau misalkan Janjikan Kasih riwet Kalau kamu Misalkan besok Tidak melakukan ini lagi Ibu kasih hadiah deh Misalkan gitu ya Nah ini insya Allah dapat Memicu dan bisa Mengurangi Tingkat emosionalnya itu Ya Jadi gitu ibu ya Untuk Dasar-dasarnya Seperti itu ya Saya rasa anak SD Belum sepelik yang kita Ini ya Masih bisa diatasi Insya Allah Masih bisa ya Jadi itu ibu Lakukan identifikasi Perasaan ya Apa yang dimau Apa sih Apakah perlu disentuh Perasaannya ya Secara pelan-pelan Nah kalau memang itu Sudah selesai Dan memang sudah Sudah ditemukan solusinya Sudah ditemukan penyebabnya Apalagi ibu sudah mengetahui Baru ibu melakukan Validasi emosi ya Lakukan Berikan kalimat-kalimat Yang menyejukkan anak ini Yang biar bisa tenang Biar bisa diam ya Ibu sarankan Dia untuk berpikir Sebelum berbicara ya Coba kamu Perhatikan Tongan ibu Misalkan ya Nah sudah ibu Nanti janjikan saja Untuk memberikan riut Biasanya kan anak-anak SD Ini kan senang sekali Dengan hadiah ya Hadiah tidak perlu mahal ya Iya Dengan hadiah biasanya Oh senang sekali ya Apapun itu Atau misalkan Ketika ada satu Yang kebaikan-kebaikan dia Ibu munculkan Kemarin kamu Kok baik sekali ya Ibu kok bangga sekali Yang kamu lakukan kemarin ya Gitu Kamu ternyata pintar ya Misalkan gitu Sudah itu ibu Unjukkan saja Yang walaupun Satu kebaikan dia Dibanding dengan Kekurangan dia Yang memang Kekurangannya Lebih banyak Ketimbang kebaikannya Ibu munculkan saja Kepermukaan kebaikannya Di depan dia ya Karena anak memang Biasanya Mayoritas lebih besar Butuh sanjungan Bu Ketimbang di perintah Ketimbang Misalkan kita Untuk menyetop Dia melakukan itu Berhenti kamu Untuk melakukan ini Ini tidak bisa Tapi melainkan Kita harus melakukan Validasi emosi itu Berikan kalimat-kalimat Yang menyejukkan Walaupun Kita sendiri sebagai guru Dongkolnya luar biasa Bu ya Karena kita jengkel ya Sebagai seorang guru Namanya manusia Tidak jadi masalah Bukan berarti kita sebagai guru Gagal dalam mendidik Tidak Guru tidak pernah Gagal dalam mendidik Cuma butuh pendekatan saja Butuh sentuhan saja Hati dan perasaannya Karena di rumah Sudah terabaikan Mungkin di sekolah Dia butuh perhatian khusus Daripada teman-teman Yang ingin didahulukan Terlebih dahulu Insya Allah bisa ya Bu ya Insya Allah Iya Terima kasih Iya Ibu Terima kasih kembali